assalamualaikum sahabat dapur kita ini asem-asem daging tuh rasanya mantul segar banget bunda bikinnya pun simple yuk kita lihat cara buatnya dan banyak ada air bersih kira-kira 600 ml 1 per 4 daging sapi kemudian 11 bawang merah 5 bawang putih 2 cabai rawit keriting 3 daun salam longkuas gula merah secukupnya 6 buah wortel buncis 7 buah cabai rawit merah tomat kecap secukupnya garam dan penyidap rasa secukupnya air asam jawa secukupnya sedikit saja kita mulai nyalakan kompor sudah mendidih ya bunda airnya kita masukkan daging yang sudah kita iris kemudian kita tutup pancinya sambil menunggu dagingnya agak empuk kita iris dulu ya bunda bawang putih kemudian kita iris juga bawang merah kita iris wortel kemudian kita potong-potong buncis memanjang seperti ini lalu tomat kita iris untuk cabai merah keriting kita iris-iris kalau untuk cabai rawit merah atau cabai galak kita masukkan ok ya bunda dagingnya sudah mulai agak empuk ya bunda kita masukkan wortel kemudian buncis kita masukkan kita tutup kembali kita tutup kembali nantinya kita tutup kembali nantinya kita nyalakan kompor kasih minyak sedikit kita mulai menggoreng ya bunda goreng bumbu bawang merah bawang putih cabai merah cabai merah keriting kita goreng sampai layu ya bunda setelah layu kita matikan api kemudian masukkan bumbu yang sudah digoreng ke dalam panci rebusan daging dan wortel sama buncis ya bunda lalu masukkan luas daun salam kita tutup kembali lalu kita masukkan cabai rawit merah atau cabai galak dan irisan tomat ya bunda biar makin segar masukkan garam dan penyit ya berasa kemudian masukkan gula merah kita kasih kecap cukupnya yang terakhir kita kasih air asam jawa sedikit ya bunda biar makin segar sudah matang ya bunda kita tes rasa hmm enak banget bunda segar banget ini buat lauk dan kita akan gigit cabai rawit merahnya hmm makin mantap bikin molek bunda kita harus menerima kasih Terima kasih telah menonton